Taman Bacaan Masyarakat atau TBM merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan literasi dengan menghadirkan pendidikan bagi anak-anak dan berbagai aktivitas lainnya. Salah satunya adalah TBM Guyup Rukun Sedayu yang berada di Kelurahan Argosari Kapanawon Sedayu, Kabupaten Bantul. Berdiri sejak tahun 2015, TBM Guyup Rukun Sedayu tidak pernah berhenti memberikan literasi kepada anak-anak. Waktu itu karena kita sudah menunjukkan karena minat baca di tusun ini, yaitu masih rendah, kita punya ide yaitu di Arang Ternak yaitu muncul Taman Bacaan Masyarakat yang di tusun. Kita sudah bekerja sama lama, jadi apa yang ada kegiatan di Guyup Rukun di sini kami selalu saring komunikasi. Melalui program Generasi Cerdas Anak Bangsa, MNC Peduli turut memberikan donasi berupa buku bacaan kepada TBM Guyup Rukun Sedayu untuk meningkatkan minat baca anak-anak. Program Generasi Cerdas Anak Bangsa tentunya ini diharapkan untuk meningkatkan literasi dan kecerdasan anak-anak di Indonesia dengan harapan kita bisa mencapai target Indonesia emas di tahun 2045. Dalam kegiatan ini, tim MNC Peduli juga mengajak anak-anak di TBM Guyup Rukun Sedayu menari dan joget serta mewarnai bersama. Dari Bantul Yogyakarta, Trisna Purwoko, AI News melaporkan. Kebakaran yang menimpa bangunan pendidikan anak usia dini atau PAUD Al-Hikmah di kampung Bojong Jengkol, Celebut Barat, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, mendapat perhatian dari Partai Perindo. Melalui para pacariknya, Partai Perindo memberikan bantuan berupa barang-barang material bangunan, agar sekolah PAUD tersebut bisa kembali dibangun dan segera beroperasi kembali. Kita berharap agar bisa segera kembali lagi berfungsi agar bisa kembali menjadi tempat pendidikan untuk anak-anak. Karena ini buat pengajian juga dan kita berharap ke depan juga ini bisa berfungsi lagi. Sementara itu di Depok, DPP Partai Perindo Kota Depok bersama Baja Perindo Jawa Barat, bagikan 500 paket minyak goreng sekaligus mensosialisasikan manfaat KTA berasuransi Partai Perindo kepada masyarakat di rangkapan jaya lama pancoran mas Kota Depok. Karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, karena kita harus menyentuh setiap lapisan masyarakat dan harus bertemu langsung agar kita bisa merasakan kondisi dan melihat kondisi bagaimana masyarakat itu diuntung. Untuk KTA asuransi di Kota Depok, saat ini sudah berjumlah yang diberikan oleh caleg RI sebanyak 10.000 KTA asuransi dan caleg-caleg sedang mengedarkan KTA-KTA tersebut. Berbagai aksi sosial Partai Perindo ini digelar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mensosialisasikan program Partai Perindo agar lebih dikenal dan mendapat tempat di hati masyarakat. Tim Liputan Ainews melaporkan.